Wih dih mantap nih, ada kepiting lada hitam, kepiting saus dan bito, serta kepiting goreng tepung. Tinggal pilih aja deh yang kalian suka, semua hidangan berbahan kepiting ini rasanya istimewa, sedap banget. Saran dari ahli gizi, konsumsilah daging kepiting 2 atau 3 kali dalam seminggu, supaya terlindung dari penyakit jantung kronis loh. Kepiting juga bagus untuk kesehatan mata, karena mengandung vitamin A dan senyawa organik, seperti retinol, retina, asam retinoat, serta beta-karoten, sehingga bisa mencegah degenerasi makula dan katarat. Untuk membersihkan kepiting jantan dan betina, caranya berbeda. Kepiting jantan diambil bagian cangkangnya dan dibelam jadi 2 bagian, sedangkan kepiting betina cangkang hanya dibuka dan dibuang bagian insang supaya telur di dalam cangkang tidak rusak. Setelah direbus selama 1 jam, langsung goreng Fems, pakai bumbu sesuai pesanan. Hmm, aroma nikmatnya sudah menyeruak nih. Nggak pakai lama, tinggal disajikan aja.